Terima kasih telah menonton! Ya, ya. Ini berbicara tentang orang-orang yang inspirasi. Ya, ya. Inspirasi itu artinya apa ya? Itu. Apa? Inspirasi. Tentang inspirasi. Orang-orang yang memberikan inspirasi. Ini orang-orang yang inspirasi. Cek, cek. Misalnya waktunya minum obat ini. Habis, habis. Oh, udah mulai begini, sawak. Oke, kita akan memberitahu sahabat pagi, bahwa ini adalah orang-orang yang telah memberikan inspirasi buat kita. Salah satunya yang akan kita tebak profesinya kali ini. Oke. Halo? Halo, Mbak. Nanti kita akan mengajukan sekitar enam pertanyaan. Ya. Oh, jangan banyak-banyak ya. Oke. Lima lah ya. Sama aja ya. Sekitar empat sampai sepuluh pertanyaan ya Mbak ya. Nanti Mbak cuma boleh menjawab ya atau tidak. Iya. Oke. Nanti kita akan coba untuk... Dan kita akan coba menebak profesi Mbak. Profesi Mbak. Kami sama sekali tidak tahu ya. Iya. Kami sama sekali tidak tahu. Oke. Mulai dari ST dulu ya. Mbak, apakah profesi Mbak berhubungan dengan barang elektronik? Tidak. 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 Oke. Apakah Mbak ini pekerjaannya menggunakan alat? Iya. Iya. Alat apaan? Oke. Elektronik? Udah. Elektronik iya. Kita kan jualan semanggi online. Berarti kita pakai online. Oke, oke. Berarti Mbak adalah jualan semanggi online. Oke Mbak semanggi online nih. Aduh semanggi online nih. Ketebak juga ya. Ketebak juga. Cepet banget ya Mbak. Cepet banget ya Mbak. Cepet banget ya Mbak. Cepet banget ya Mbak. Apa sih Mbak? Ambil aja Mbak. Jadi Mbak ini adalah penjual semanggi online. Berarti Mbak penjual pecel ya? Iya. Heee. Cepet banget. Cepet banget Mbak. Hebat. Cepet banget. Cepet banget. Cepet banget ya. Nama Mbak? Siapa Mbak? Iya. Bu Aminah. Bu Aminah ya. Bu Aminah ini warga Jalan Sawo ya? Iya benar. Wah benar benar. Tembak lagi tembak lagi tembak lagi. Bu Aminah ini sukses berjualan makanan khas Surabaya seperti pecel semanggi lontong dan juga tau campur gado-gado ya Mbak ya? Iya. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Aduh. Bagus. Kalau gak salah usaha Mbak ini telah membuat Mbak mendapat penghargaan Expo Sampurna kategori bisnis terbaik 2015. Iya benar. Wah luar biasa sekali. Luar biasa. Luar biasa. Bener-bener nih Mbak. Bener-bener nih Bu Aminah cuma menjawab iya bener-bener. Iya bener. Bu Aminah. Boleh tau dong Bu Aminah sebetulnya yang Bu Aminah jual ini selain pecel apa aja? Iya bener. Iya bener. Enggak bener-bener. Ya saya bukan cuma pecel semanggi aja ya. Apa yang dibicarakan emas tadi itu memang bener. Ada lontong balap, ada lontong kekel. Ada gadu-gadu. Kita juga melayani catering seperti nasi kosa atau nasi tumpeng. Mbak tapi Mbak sampai sukses seperti ini bahkan mendapatkan award dan penghargaan itu gimana Mbak? Dan katanya baru dapat mobil mewah ya? Iya bener-bener. Waduh. Waduh. Pembelajaran itu dapat 30 juta. Waduh. Ini pahlawan ekonomi. Waduh. Waduh. Luar biasa. Terus Mbak sendiri berjualan di online ini sudah berapa lama? Saya berjualan online ini baru 3 bulan. Waduh. Tapi sebelumnya saya cuma kalau ada pameran, ada roso-roso. Roso-roso. Apa sih yang membuat makanan-makanan Mbak ini menjadi favorit? Apakah punya resep sendiri atau ciri khas tersendiri? Iya. Memang punya resep sendiri Mas. Dari Mbak saya, nenek saya, sampai ibu saya. Dulu itu penjual. Penjual semanggi. Tapi saya berinstitatif punya, saya nggak boleh jual keliling. Kalau bisa saya pembeli di rumah, tinggal nunggu telepon, ya itu satu-satunya online. Jadi online. Hebat. Tapi kita nggak bisa ngerasain ya? Nggak ada buktinya. Oh ini dia, pecelnya semanggi nih. Nggak ada. Nggak ada. Terima kasih loh Mbak ya, sebetulnya nih. Waduh luar biasa. Luar biasa. Kebetulan anak saya mau ulang tahun Mbak. Gitu. Bisa minta setengah porsi nggak itu buat? Oh kalau setengah porsi nggak bisa. Oh nggak bisa dong Mbak. Harus satu. Nggak usah setengah doa. Setengah porsi gimana? Maka kita berkurang. Sebenarnya sih boleh. Kalau peras malang kita biasanya saya itu, ini cerita aja ya. Iya, iya, iya. Dulu saya tuh, kalau bikin peras malang itu hanya sekeliling Sulabaya tadi ya. Iya, iya. Minta. Kalau seperti dijadikan dua, boleh. Iya, iya. Tapi kita nanti nambah lagi. Nambah tempat penjoknya itu atau minta tempat yang bagaimana gitu. Berarti kalau misalnya saya bawa piring sendiri gitu atau tempat sendiri masih bisa diskon? Tepat harga itu. Harga sama ya? Harga sama ya? Iya, iya. Oke, oke. Nggak bisa digoyang lagi nih? Oh nggak bisa, goyang. Goyang banget. Oke Mbak Amina, makasih banyak ya. Goyang juga nggak bisa. Iya, iya, iya. Makasih ya Bu Amina ya. Sukses selalu Bu Amina. Semoga makin lancar terus susahnya. Nanti kita pesannya ya, Bu Amina ya. Thank you, Bu Amina. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Amina. Terima kasih. Ya. Kirim kemana. Ayo. 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 Ternyata luar biasa sekali Bu Amina ini ya. Nggak boleh kalau setengah porsi. Iya. Coba-coba. Itu. Berkomunikasi. Bu Amina semangat banget. Itu semua menu-nya semuanya. Terpapar dengan nyata itu. Nah, selain Bu Amina ini ada juga seorang buruh cuci. Oh inspiring people. Dia bisa menguliahkan anaknya sampai S3. Ah luar biasa. Wah, untung S3 lah. Kalau S4 pilek. Banyakan S. Namanya Yuniati. Warga Ketandan Kulon, Imogiri Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bisa menyekolahkan anaknya sampai S3 di Jepang. Walaupun hanya bekerja sebagai buruh cuci. Wah luar biasa. Ia mempunyai dua orang anak ya. Namanya Satya Chandratwibawa Sakti dan Oktaviana Ratna. Dan juga Andi Gotusko, Rudy Goodboy. Itu yang di KTP kemarin. Menurutnya anak-anak harus sekolah tinggi. Bagaimanapun caranya jangan sampai seperti ibunya. Wah luar biasa. Ia hanya mendapat 250 ribu per bulan. Yang sebenarnya tidak cukup untuk biaya anak-anaknya sekolah. Tapi Yuniati yakin dengan kerja keras segala sesuatu pasti ada jalan. Dan ia pun mencuci pagi siang malam untuk anaknya. Adegan dilakukan oleh model. Demi membayar sekolah kepada dua anaknya Yuniati terpaksa berhutang kepada bank. Sampai saat ini ia masih harus membayar hutang sebanyak 30 jutaan. Sekarang anaknya yang pertama Satya Chandratwibawa sedang menempuh jenjang S3 di Universitas Hokkaido Jepang. Dan ia selalu mendapatkan beasiswa. Anak keduanya, Oktaviana telah lulus dari akademi perawat dan sekarang sudah bekerja di rumah sakit Hardyo Lukito. Dan Yuniati selalu berpikir Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pagi. Taduh, Taduh. Taduh. Taduh, Taduh. Taduh, Taduh. Taduh, Taduh. Taduh, Taduh. Ada juga. Ada juga tetap ya. Ini soal inspiring people yang sangat luar biasa. Ada tayangan tentang warung murah di Solo khusus warga kurang mampu. Coba kita lihat ini ya. Ini luar biasa banget. Di kota Solo ada mobil pickup yang disulap jadi warung makan. Mobil ini berpindah-pindah untuk menjual makanan murah dengan harga hanya 2 ribu saja. Wah. Dengan menu nasi, sayur, ayam, ataupun lele dan lain-lainnya. Ih, luar biasa. Disebutnya warung murah karena memang menunya murah-murah dan ini untuk warga yang kurang mampu. Kurang mampu. Dan dia berkeliling cari tempat-tempat untuk warga warga yang kurang mampu. Dan luar biasanya lagi, sebagian uang untuk warung murah ini didapatkan dari sumbangan donatur dan orang yang ingin membantu program sosial ini. Oh bener-bener dijalankan secara nyata ya. Dia dapet sumbangan, langsung gak cuman srek-brek. Kadang-kadang kan kalau dikasih uang langsung kan. Abis nanti. Abis dan lain-lain. Dikasih makanan juga. Jadi sumbangannya berupa makanan juga bisa. Tapi ada uang 2 ribu itu bisa diputar lagi, putar lagi. Iya. Luar biasa ini orang-orang hebat ya. Luar biasa. Ada juga seorang apa, inspiring juga nih yang luar biasa nih. Saya ngelihat ada orang, dia nolongin anjing lagi kena aspal. Lagi kena aspal? Iya. Kok bisa ya? Nah ini luar biasa bang. Cepet ya kan seperti apa? Aduh kasian. Ya Allah kepanasan. Ya Allah. Aduh kok bisa ya? Aduh. Aduh. Gimana cara ngerontokin itu? Mungkin dia lagi main-main di aspal panas, gak tau kali. Dia mulai ketawa. Kasian anjingnya tapi segera dibantu ditolongin sampai akhirnya anjingnya bisa kembali normal lagi. Dan kembali bisa bermain-main lagi. Ngomong-ngomong soal peliharaan anjing, sekarang kita sudah kedatangan... Anjing yang kena aspal? Enggak. Tapi dia adalah anjing yang lucu-lucu banget yang...